Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric jadi di video kali ini gue mau membahas tentang Aether Paradise jadi kenapa gue mau membahas Aether Paradise lagi jadi langsung aja kita ke eventnya, nah ini dia Aether Paradise kalian semua udah tau disini ya kalau gue main sampe floor 7, ini maksimal gue bisa ngeskip sampe level 5 room 7 terus alasan yang pengen gue membahas tuh yang ini nih, hadiahnya nah, ini tulisannya, trainers kita sudah mengupdate point rewards jadi, ini gue gak tau kapan ini update point rewardsnya tapi kayaknya baru update yang kemarin deh, yang pas update Zekrom deh, baru ada, ini gue juga baru ngeliat dan ternyata ini bagus banget sih jadi, untuk yang udah main lama kayak gue kan udah ambil rewardsnya tapi sekarang ini bener-bener rewardsnya di-reset lagi dari awal ini bener-bener bagus banget ini kalian liat pointnya dari 100 dari 300 dari 600 terus, untuk yang main lama kayak gue juga ini kan kalian liat point gue di bawah udah sampe 300 ribu ini tuh dulu dapetin point kayak gini tuh juga susah banget setiap 50 ribu kayaknya baru dapet 1 tapi ini sekarang bisa kalian liat ini tuh pointnya bener-bener sedikit banget jadi, bisa dapetin yang komponennya ini sih ekspor komponennya ini yang banyak banget apalagi bisa dapet duit juga karena kan sekarang kalian liat gue juga lagi kritis ya cuma 9 juta jadi, gue bilang sih jangan males sih untuk pemain baru sekarang mainin kayak gini soalnya hadiahnya tuh udah ditambahin jadi lebih mantap lah apalagi kan disini dapetnya Treasure Chess Review Raiko, Ente, sama Suikun diantara semua ini menurut gue yang paling kepake sekarang itu Suikun soalnya kan Suikun itu dia berguna banget untuk ngelawan Mega Rayquaza dan untuk ngelawa dan untuk di tim kalian sendiri maksudnya di tim Mega Rayquaza jadi untuk ngelawan dan di tim Mega Rayquaza itu bener-bener bagus banget tapi kalau kalian misalnya gak punya tank untuk pemain baru ya ini ya bisa ambil Ente tapi menurut gue lebih bagus ambil Suikun sih untuk sekarang soalnya Suikun masih kepake untuk nanti ya oke jadi disini karena gue gak bakal nge-claim satu-satu gue bakal nge-claim all aja langsung ya nah ini dia total hadiahnya lumayan banget dapet 2 juta coin 82 legendary ini sama 1700 sebenernya yang paling berguna buat gue sih yang ininya sih explore komponennya sih sampai 1700 ini gue bisa upgrade yang lebih banyak lagi langsung yang komponen device gue jadi ya itulah kenapa yang pemain baru jangan males ya soalnya jujur aja sih ini waktu pertama kali gue main ini salah satu aktivitas yang paling gue gak seneng soalnya lama kan dia perlu satu-satu tiap lantainya terus habis itu perlu itu jadi mungkin disini gue bisa memberikan tips ya kalau kalian males main si Ether Paradise ini yang paling bagus Pokemon untuk attack di Ether Paradise ini menurut gue masih Maltress Maltress ini dia damage-nya sakit terus dia sekali ultimate-mati semua makanya dia ini bagus banget di Ether Paradise terus kalau misalnya kalian belum cukup maksudnya HP-nya atau defense-nya yang defense paling bagus untuk Ether Paradise atau mungkin untuk PVE secara keseluruhan itu adalah si ini dia Pokemon S Plus si mana Dian C gue apa gue udah kelewatan ngeliat Dian C gue mana Dian C gue Dian C oke disini kayaknya ribet banget gue masih nyari Dian C Dian C itu apa ya saking lama udah gak gue pake langsung kita pake disini type ini aja Dian C itu oh rock dia ya oke kita cari rock oke gue lupa Dian C itu apa ya ya pokoknya begitulah eh tunggu gue masih punya Dian C gak ya atau udah gue masukin ke sini atau udah gue masukin ke itu ke sana untuk bahan A ini dia ada untuk si Dian C gue pikir gue udah ini nah jadi defense-nya pake Dian C sebenernya sih kalo kalian udah punya Dian C sama Thresh Ether Paradise itu udah gampang banget lah cuman kan gak semua orang punya Dian C ya disini dulu gue juga ngambil Dian C ini karena ya untuk mempermudah gue main Ether Paradise sih biarpun sekarang udah gak kepake jadi untuk serangan ya tadi pake Maltress kalo untuk pertahanan pake si itu siapa namanya Dian C tapi ya kalo kalian gak punya ya bisa pake yang lain oh iya selain dari Dian C tuh pokemon yang bisa ngeheal tuh kayak sekarang masih ada si Shymin Shymin tuh juga oke sih untuk PVE biarpun gak sebagus Dian C soalnya kan Dian C tuh bener-bener dia ngasih shield kalo si Shymin tuh dia ngasihnya heal dan healnya itu pas kita jalan jadi kadang-kadang musuhnya itu yang pas di Ether Paradise ini kan dia udah kenceng banget ya jalannya jadi kadang-kadang musuhnya itu tetep jalan baru kita setelah kita jalan baru ngeheal gitu loh jadi boleh aja sih sebenernya kalo kalian mau ngambil si Shymin untuk keperluan PVE ya gue baru kepikiran juga Shymin bisa dipake untuk kepikiran untuk kepentingan PVE ya tapi menurut gue tetep lebih bagus Dian C tapi tetep aja sih Maltress tetep kalo kalian pengen gampang main Eater menurut gue oke Skizor juga bisa sebenernya cuma Skizor itu ya masih agak kurang dibanding itu soalnya kan Skizor gak bisa satu hit mati semua disini karena kalian lihat formasi gue formasi gue udah gak ada Dian C jadi pertama-tama gue ngambil shield dulu cuma ngambil shield satu kali untuk pertahanan ya sedikit terus sisanya udah kalian ngambil serangan aja selama kalian bisa ngambil serangan misalnya kayak gini ini kan ada pilihannya disini antara defense 10% sama 5% ya kita ambil yang lebih gede lah 10% ambil lagi ini gue gak dapet yang attack-attack nih nah ini dia selama bisa dapet yang attack ambil aja attack semua dapet damage bonus stat status bonus disini itu penting banget jadi kalian harus selalu ambil nih liat biarpun gue udah CP-nya udah 1,4 ya biarpun CP-nya 1,4 gabi itu gede-gede banget tapi tetep aja harus diambil di ether paradise ini gak usah pikirin mau ngambil yang lain lah mau ngambil chest atau mau ngambil itu combat supplies atau mau lawan musuh apalagi lawan musuh gitu loh menurut gue ya kalau bisa ya kalian menghindari lawan musuh gitu loh kalian disini ambil status kalau bisa menghindari lawan musuh ya menghindari tapi kan disini kan liat gue ambil yang difficult disini supaya buat ngumpulin poin supaya dapet yang tadi hadiahnya tuh lebih banyak lagi kalau misalnya yang awal-awal kalian jangan ambil yang difficult gitu loh kalian ngambil yang yang disini ada apa simple atau ordinary jangan ngambil yang difficult soalnya jujur aja difficult ini susah banget kalau gak di skip ya oke disini ngambil ordinary lagi oh iya mungkin ini kan tips untuk pemain baru ya mungkin kalau yang udah berpengalaman yaudah sih kalau gak mau videonya gak dilanjutin yaudah silahkan soalnya kan pemain udah berpengalaman kan tinggal skip-skip doang gitu loh mainin kayak gini cuma gue juga ngeliat masih banyak sih yang waktu itu gue review yang device-nya tuh masih kecil gitu loh jadi gue pikir kayaknya ya emang ini aktivitas yang membosankan sih bahkan untuk yang pemain lama ya tapi hadiahnya itu bagus banget jadi untuk pemain lama juga gue berharap tetap dimainin sih oke disini gue masih nge-skip nge-skip aja buat kalian tanya gimana cara nge-skip kayak gini ya kalau kalian udah nyelesaikan floor-nya nanti bisa nge-skip misalkan kayak tadi gue kemarin tuh sampai floor 7 jadi sekarang gue bisa nge-skip sampai floor 5 semakin tinggi yang kalian capai ya semakin gede juga yang bisa kalian skip ini ada critical sama sp-tech ya tentu saja ambilnya sp-tech kalau ada pilihan yang kayak gitu-gitu antara sp atau physical ya ambilnya yang sp atau physical aja gitu loh cuma disini kan karena tadi gue mainin maltress maltress tuh pake sp jadi kalau ada pilihannya sp sama physical gue lebih milih sp-tech disini supaya bener-bener maltress gue tuh nanti bisa one hit mati langsung oke disini balik lagi incer yang stat boost aja nah ini pilihan kayak gini ada damage bonus sama sp-tech sp-technya gede banget gue ngambil sp-tech ngeliat yang mana yang ada stat boost lagi ada di kiri sama di kanan gue pilih yang di kiri disini oke liat dapet attack lumayan dapet attack lagi pokoknya stat boost itu penting banget ya disini gue udah bilang berkali-kali dan kalau bisa sih dengan rewards yang baru ini ya jangan males gitu lo mainin sih air terparadise ini oh lumayan banget ini nice banget dapet physical dan sp-tech 15% yang kayak gitu tuh beneran bagus banget ya itu kan aja CP gue yang tadinya 1,4 setelah ngambil beberapa buff langsung jadi 1, eh udah jadi berapa tadi ya udah 2 juta ya tadi ya ngambil lagi buff lagi jadi ya emang cara mainin si air terparadise ini harus ngambil buff semua kalian gak bisa ngambil gak bisa jelasin kalau gak ngambil buff gitu loh tadi gue lupa liat lagi cuy ini untuk beberapa kesempatan boleh aja sih ambil event soalnya kadang-kadang dari event dapet diamond juga bisa cuma yang gak sering ambil event lagi ini throwstone di beberapa event juga beberapa untuk yang combat suppliers ini juga kalian bisa ngeheal cuma ya karena ini random gak bisa ditebak sih dia bakal dapetnya apa oke ini dia ini udah mentok gue gak bisa ngeskip lagi kalau udah gak bisa ngeskip lagi ya ngambilnya antara yang tough sama yang extremely tough ambilnya yang ini aja extreme tough aja kalau yang itu bener-bener susah banget ini kalian liat dia cp nya sampai 2,7 juta yang ini bedanya cuma 2,1 juta ya ambil yang ini aja ini kalau sampai udah sampai di floor ini tuh kalian mainin manual bener ini dulu waktu gue masih cupu juga ini gue mainin manual cuma karena disini ya tuh kalian liat Moltres gue langsung 1x hit kan makanya gue bilang Moltres itu bagus banget untuk mainin di Aether ini cuma karena sekarangnya Moltres gue juga udah sakit terus Pokemon-Pokemon gue juga udah tebel-tebel jadi disini ya kayak tadi paling 1 hit atau sisa sedikit nah disini karena gue udah gak bisa ngeskip ya jangan lawan yang difficult lagi lawan yang ordinary aja disini balik lagi seperti yang pertama ya Incher Buff sampai ya tower yang paling tinggi kalau bisa buffnya sih buff attack aja sih kalau gue ya tapi dulu waktu gue awal main juga ada pernah ngambil buff defense si buff defense juga sebenernya oke-oke aja sih dia tergantung kalian tipenya yang mana kalau gue tipenya ya ngehajar musuhnya duluan sebelum musuhnya ngehajar kita jadi gue ngambil buff attack oke disini pilihannya atau difficult sama simple ya ambil yang simple soalnya yang simple itu lebih gampang dan kalian lihat tadi simple aja CP nya itu 2,6 makanya stat boost ini penting banget lah mungkin kayaknya sebentar lagi gue akhiri bakal disini aja ya soalnya takut kelamaan videonya nah ini dia terus yang terakhir ini gue bakal lawan disini gue gak bakal ngelawan ya tapi mungkin kalau si maltrice gue one hit bisa selesai kali pertarungan coba kita ngeliat apakah maltrice gue masih one hit nah ini speednya gue kalah speed karena emang dia CP nya juga udah gede banget ya untuk yang stage 6 ini ya oke bentar lagi maltrice gue jalanin langsung aja kita ngeliat maltrice gue disini oke apakah maltrice gue langsung mati mati semua makanya ini bagus banget sih maltrice ini ini salah satu alat saya kenapa gue juga gak ganti maltrice ini di formasi karena gue masih pake ya di PVE oke ini biar gue masih ada floor lagi tapi kayaknya gue udahan aja ya sampe sini oke lah kayaknya sekian aja untuk video kali ini bagi kalian yang suka video-nya silahkan klik like dan subscribe terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax